Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Kisah tentang pelacur yang masuk surga, karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyur. Yang menjadi masalah, kisah ini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat, dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama. Karena menurut mereka, pelacur saja masuk surga, maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga. Asalkan baik kepada binatang, dan baik kepada orang lain, sehingga mereka terus bermaksiat. Juga kata mereka, selevel pelacur pun bisa masuk surga, maka tidak perlu terlalu serius dan mendalam mempelajari agama dan menerapkannya, karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga. Pemahaman ini adalah gagal paham yang sangat serius. Mari kita simak penjelasan tentang kisah pelacur masuk surga berikut ini. Dari Abu Hurairah Rodiaullah Wanhu, bahwa Rasulullah bersabda, Seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya, dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis Riwayat Bukhari nomor 3321, Muslim nomor 2245. Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki. Dari Abu Hurairah Rodiaullah Wanhu, bahwa Rasulullah bersabda, Ada seorang lelaki berjalan, dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, Anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi hufnya, alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik, dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya, dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Rasulullah SAW menjawab, Tentu, setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa, ada pahalanya. Hadis Riwayat Bukhori nomor 6009, Muslim nomor 2244. Dua hadis tersebut menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini mudtarif, inkonsisten, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya. Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim, maka kedua hadis ini sahih. Setelah kita mengetahui, bahwa hadis tentang kisah pelacur masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar. Yang nanti kita akan ketahui, bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat, dan meninggalkan ajaran agama semaunya, kemudian ia bisa masuk surga. Al-Hasan Al-Basri Rohimahullah mengatakan, Orang yang beriman senantiasa melakukan ketaatan, namun ia juga senantiasa takut, gemetar, dan khawatir akan dirinya. Adapun orang fajir, ahli maksiat, ia senantiasa bermaksiat dengan merasa aman. Dinukil dari Tafsir Ibnu Qasir, 265. Maka tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah dan terus bermaksiat. Ini adalah dosa besar dan bukan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman, sangat takut kepada Allah walaupun ia melakukan dosa yang kecil, apalagi jika dosa yang besar. Lebih lagi, terus-menerus bermaksiat perlahan akan membawa seseorang kepada kekufuran. Ibnu Qoyim Rahimahullah menjelaskan, para salaf terdahulu mengatakan, maksiat perlahan akan membawa kepada kekufuran, sebagaimana demam perlahan akan membawa kepada kematian. Madarijus Salikin, 27. Sehingga, tidak benar jika hadis tersebut dijadikan alasan untuk terus-menerus berzina atau terus-menerus bermaksiat. Sikap yang tepat adalah kita tinggalkan semua bentuk maksiat dan berusaha berubah untuk istikamah mengamalkan ajaran agama.